Halo ko friends, dari soal ini kita mengetahui bahwa masa benda atau yang kita lambangkan dengan M adalah 2 kg dan resultan gaya yang bekerja pada benda atau yang kita lambangkan dengan sigma F adalah 5 N yang ditanyakan adalah berapakah percepatan benda atau balok tersebut yang kita lambangkan dengan A jadi berdasarkan hukum 2 N kita mengetahui rumus sigma F sama dengan M dikali A sigma F ini adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, M ini adalah masa benda, dan A adalah percepatan benda dari soal kita mengetahui nilai sigma F adalah 5 N dan masa benda 2 kg yang akan kita cari adalah nilai A atau percepatan benda maka didapatkan nilai A atau percepatan benda adalah sebesar 2,5 meter persekund kuadrat jadi kesimpulannya apabila masa balok adalah 2 kg dan resultan gayanya adalah 5 N maka percepatan balok tersebut adalah 2,5 meter persekund kuadrat dan jawaban yang benar dari soal ini adalah opsi yang A terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati